Intro Halo Sobat Visib Kali ini kita ada di konten Youtube Visibility Visible and Credibility Di konten Youtube Visibility ini teman-teman merupakan program acara terbaru dari channel Youtube Visib Universitas Papua Keren banget Dimana ya program channel Youtube ini itu membahas tentang seputar informasi dari Visib Universitas Papua Oke sebelumnya kita perkenalkan diri dulu kali ya Oke bersama saya Tina dan sebelah saya Saski atau Saski Arena Afifah Oke tentunya kenapa ada sebab dan akibatnya teman-teman Kenapa saya mengundang Saski di sebelah saya ini Nah di channel Youtube kali ini di program kali ini teman-teman tentunya ada alasannya nih Kita mengundang salah satu juara ya dari ajang pencarian bakat lah istilahnya ya itu namanya Pasanggiri Duta Penjaraan Tahun 2022 yaitu Saskia Yang namanya Saskia Rana Afifah Ini mungkin ya Pasanggiri Duta Penjaraan Jawa Barat Jadi Pasanggiri Duta Penjaraan Jawa Barat Nah oke Waktu itu Saskia kemarin kemarin banget ya ini ya Iya baru kemarin Itu juara favorit ya Iya juara favorit alhamdulillah ya Oh alhamdulillah Oke ada nominasinya ada apa aja sih Sas? Kemarin tuh pas waktu audisi tuh ada juara satu, dua, tiga sama juara favorit ya Juara favorit ya Kalau juara favorit itu berarti kan juara yang berdasarkan polling ya Ya polling dari teman-teman online ya Ya dari sosmed gitu Saskia aku boleh tau gak nih sedikit aja kenapa sih kamu tertarik mengikuti ajang itu? Oke pertama-tama tuh awalnya teh iseng kali ya kan dari tugas, salah satu dosen kan Kayak kalian buat tugas nih buat kayak sebuah Mata kuliahnya apa? Boleh di spill gak apa-apa? Mata kuliah teknik membawakan acara TV dan radio Oke Iya itu Mata kuliah itu? Bume Bume Oke Halo Bume Halo Nah tugas dari Bume itu suruh bikin kayak jadi announcer lah ya Terserah lah mau jadi presenter atau mau monolog kayak Najwa Sihab gitu Tapi ternyata tugasnya ini tuh diikutin lomba, diikutin lomba Awalnya sih kayak yaudahlah mikirnya kalau tim aku kayak yaudah Buat tugas aja yang penting tugas kita selesai gitu Gak ada pikiran buat menang lah inilah itulah Nyatanya oh ternyata masuk sebelas besar Alhamdulillah Jadi masuk sebelas besar ya? Iya dari banyaknya peserta Semua di kelasnya berarti diangkatannya Saskia ini di penyiaran semester berapa? Semester 5 Semester 5 Semester 5 ini berarti ikut semua dong ya? Karena kan mata kuliah Iya mata kuliah Jadi tuh kan yang ikut tuh 8 orang kalau gak salah ya Oh 8 orang Nah dari 8 orang itu yang dari Pakuan lolos 4 orang 4 orang kita langsung loloskan sebelas besar Alhamdulillah dong kayak ya Alhamdulillah ini dari tugas nih lolos Langsung kita diundang ke Bandung buat audisi langsung sama dewan juri Udah deh gitu Udah gitu gitu ya Jadi 4 orang ini boleh disebutkan siap atau gak Oh rekan-rekan Boleh cerita lah ya Oke ya Jadi awalnya tuh kan tugas kan dari tugas Terus ada 4 kelompok Jadi 1 kelas tuh ada 4 kelompok otomatis ada 4 4 perwakilan 4 perwakilan 1 kelas kan Sementara Bu Mei ini tuh ngajar di 3 kelas kalau gak salah ya Berarti 12 orang dong ya? 12 orang Kelas penyiaran 3, penyiaran 4 sama jurnalis Nah jurnalis Lomba lah kita bikin video kayak biasa Timnya dipilih sama Bu Mei Langsung dari situ tuh ternyata ngolos cuma 4 Dari penyiaran aku penyiaran 3 tuh 2 orang Dari penyiaran 4 2 orang Dari kelas aku tuh aku sama Haniya Ada rekan aku halo Haniya Nah dari kelas menyiaran 4 tuh ada Wahyu ama Ulan Ya segituan kita berangkat lah ke Bandung Audisi langsung di sana Ya gitu Dari sana pas audisi wah hebat-hebat nih Kaget ya kayak Aduh aduh Kayak kita kan cuma dari tugas Gak biasa jadi announcer gitu kan Gak biasa jadi presenter Kayak pas liat wah gimana nih kok Kayaknya saingannya rada berat gitu ya Kayak kita berempat jujur Ini fair-fairan aja ya kan ya Boleh 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 Kita berempat tuh curhat ya Jadi pas sampai sana tuh Sampai-sampai ada pengalaman lucu Kita telat kita telat Kenapa tuh telat loh Jadi tuh registrasinya tuh jam 12 Sementara jam 11 itu tuh kita masih kejebak di exit tol Bandung Jam 11 tuh kan Terus karena yang ada kebakaran itu loh Yang rame tuh di tiktok kebakaran gudang gitu kan Nah macet banget disitu kak Gak lama tuh macet Panjang banget kan Terus kita udah jam 11 kita masih di jalan Sementara jam 12 mulai Jam 12 registrasi Di chatting dong kita sama Prentiya Ini kemana lagi ya 3 orang Karena tuh yang satu mobil tuh cuman aku, Hani Eh aku, Mulan, sama Wahil Haniya tuh misal mobil Dia udah sampai duluan Yang tiga ini belum sampai nih kita Kayak aduh gimana nih aduh gimana nih Terus udah mau mesen gojek Gojek motor ya Iya Sama aja tetep Macet macet Jam 12 tuh kita masih di jalan kak Kita masih di jalan Sampai ganti baju di mobil Make up di mobil Udah kayak Yaudah deh kayaknya kita gak bakal masuk nih Gitu kan Udah kayak Udah kayak Di bidang karya Karena registrasinya udah tuhat gitu ya Karena jam setengah satu kita tuh Masih di jalan Belum sampai kan Ya udahlah kayaknya kita Udah deh ini di bidis aja kayaknya gitu kan Ya udah Hani aja deh yang maju Nyatanya pas sampe sana tuh jam 1 pas Lari-larian dong kak Turun dari mobil langsung lari Langsung lari Panitianya masih bilang Gapapa kok gak apa-apa Masih bisa Masih bisa registrasi Alhamdulillah dong ya Alhamdulillah Kayaknya panitianya juga tau kayaknya Masih ya Informasi dari kita Oh iya Mereka juga kayak Gapapa kok kak Kita tungguin Emang cuma tinggal kita doang yang belum registrasi Udah lah Masuk-masuk Ketemu peserta lain dong Kayak Wah kok keren-keren Kita berempat langsung kayak Wow Langsung giper Iya Jujur iya Saya sendiri pun kayak Langsung giper ya Aduh Gimana sampe Aduh Terus Dari situ tuh Kita materinya diacak kan Kita jadi cuma dikasih tau temanya doang nih Kayak tema pembawaan acaranya tuh Ini, ini, ini Dari sebelas tema itu Diacak Jadi kita tuh gak tau Kita mau bawain materi apa gitu Diacak, diacak Udah Udah dapet semuanya Pas itu Kayak ngeliat kan Kita nonton juga kan Kita nonton nih peserta yang lain Kok pandai bagus-bagus Gitu kayak Waduh Gimana ya Kayak dari gesturnya gitu-gitu Kayak ya kita kan cuma ya mahasiswa biasa gitu Kayak harusnya Coba-coba Baru pertama Iya gitu kan Dari iseng-iseng lah ya Ibaratnya Dari hadiah Gitu ya Udah gitu Udah lah Terus langsung kita berempat kayak Yaudah lah Optimis aja gitu Kayak Yaudah Udah kita berempat punya prinsip Gapapa gak menang Gapapa gak menang Yang penting gak malu-maluin sama Universitas gitu kan Yaudah lah Yang penting Itu udah selesai Ulan ampe nangis Ulan ampe nangis Kenapa tuh nangis ya ya Teraruh dia mungkin ya Karena deg-degan banget Kayak aduh gitu Pas udah selesai Ulan ampe nangis Kayak aduh kok gue takut Gue takut Tapi ya udahlah Nah acaranya tuh Bukan cuma pembawaan berita dong kak Kita nunjukin bakat yang kita punya Nah dari Semuanya deh Jadi penilainya Gak cuma satu Ada dua Jadi gitu Jadi announcer satu Penunjukan bakat satu Kayak gitu Saskia Nih aku mau tanya dulu deh Wah persyaratannya Buat jadi Tadi kan kamu registrasi dulu ya Ada apa aja sih persyaratannya Kalau boleh tau nih Buat temen-temen di rumah gitu ya Mungkin tahun depan mau ikutan kali ya Jadi penerus Iya Bu May iseng-iseng aja Setugas taunya dia ke Bandung beneran Gak tau dia emangnya Jadi persyaratannya tuh Berat-berat sih kak Kayak pas waktu Kita dikasih tau sama Bu May Ini nih kalian diikuti lomba aja Lumayan juga Katanya berat kayak gitu Cuman kayak Cuman dikasih tau nih temanya ini Kayak ada empat tema Kalau gak salah kayak Tentang ngebahas tentang si penyiaran Di Jawa Barat ini kan Terus udah kayak gitu Ada empat sistemnya gitu loh Kayak kita mau bawain monolog kah? Mau bawain jadi berita kah? Atau mau jadi presenter, announcer gitu-gitu Cuman gitu doang sih Gitu aja Kalau buat persyaratannya Langsung diikuti lomba Kayak gitu doang Kalau gak salah tuh Waktu itu Jadi kalian tuh Seolah-olah membacakan berita Iya bener Terus diposting Ngetek sama Si KPID Sama si InspiraTV Yang sosmednya itu ya Kayak gitu Cuman kayak gitu doang sih Nanti dilihat-lihat gitu ya Nah boleh tuh tahun depan ya kak Nah iya boleh nih Buat temen-temen ya Yang mau mencoba jadi announcer Kayak Kak Saski Iya Iseng-iseng berhadiah Siapa tahu Nanti emang juara satu gitu ya Dari paku Pertama ini favorit Jangan utang Jangan utang Bener-bener Oke Saski kan tadi ada dua kategori ya Dimana itu tadi Announcernya sama Si penunjukan bakat Jadi unjuk kabisa Kalau kata mojang jejak lah gitu-gitu ya Karena kan Jawa Barat ya Iya Oke Kalau dari announcernya kan tadi Temanya beda-beda Jadi Saski sendiri ini temanya apa dapetnya? Waktu pas kemarin itu tuh aku membawain tema tentang peran masyarakat untuk si penyiaran ini seperti apa Jadi kayak masyarakat tuh harus berperan aktif atau enggak sih di media penyiaran ini kayak iya Ya harus lah Karena kan kalau misalkan Kalau kata kita emang Ya penyiaran kan Kontennya banyak ya Konten siarannya Jadi si masyarakat ini kan bisa melihat Mana sih konten yang pantas ditayangkan sama yang enggak Jadi aku mau bawain berita tentang itu Kak Oh gitu Kalau misalnya ujuk bakatnya Ujuk bakatnya ya Kasaski ini apa sih sampai semua Sampai jadi juara favorit gitu kan Berarti gara-gara ujuk bakatnya kan Sama announcernya juga bisa ya Jadi kita mau lihat apa sih yang di favoritkan oleh seluruh Jawa Barat ini ya Atau Indonesia bahkan mau voting ya Bener-bener Kalau cewe nggak jauh dari nari nggak sih Oke Nggak jauh dari nari soalnya nggak semua cewe bisa nari Oh ya nggak sih Ada yang kaku gitu kan Bener-bener sih Oke berarti Kak Saski ini ujuk bakatnya nari Tarian apa yang Kak Saski bawakan waktu itu? Jaipong sih Karena kan emang aku tuh dari dulu Dari kecil ikut sanggar ya, sanggar tari itu Karena si mama dulu kayak Badung teh aku orangnya Kak Naik-naik tangkal woy teh Badung itu nakal Nakal ya guys Kayak nakal Kayak naik-naik tangkal woy Kesel kali ya si mama Kemudian kayak Aymane budak awewe Kok salah laki Oh gitu jadi Maksudnya gini Kamu teh anak cewe gitu ya Wah akuannya kayak anak cowok Kayak gitu Kayak anak cowok Jadi kayak yaudahlah masuk nari aja Nah yaudah Jadi bakat aku nari kali ya Oke gitu ya Terus jadi Memang udah dari kecil ya Dari SD ya Dari SD kali ya Dari awal-awalnya naik pokok Ya jadi Nari 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 Jaipongnya itu nyari Jaipong apa? Itu judul lagunya Renggong Buyut Aku gak tau si istilah Renggong Buyut apa ya Karena itu aku bawain Dulu tuh Sebelum keluar dari sanggar itu Itu tarian terakhir aku Jadi yang masih apal itu lah ya Oh gitu ya Jadi Renggong Buyut Renggong Buyut Renggong Buyut Jadi mungkin ada arti terhukur Iya Kalau bisa para panitiannya punya penilaian Punya penilaian Juri-jurinya dari Backgroundnya Memang berdasarkan Dan belakang ahlinya Betul-betul kak Keren banget nih Memang Kak Taski Kak Taski Tadi kan sudah ada tuh ya Apa namanya Keluksahnya Gitu kan Jadi tadi macet Ternyata ada kebakaran gudang Iya kebakaran gudang Terus sampai kelat Sama panitianya Tapi tetap diboleh masuk Alhamdulillah Makasih para panitian Terus sama jiper-jiper juga Gara-gara Seluruh pesertanya Memang yang udah memang siap Iya udah kayak biasa kali ya Udah berpengalaman lah Mau lomba itu Mau lomba monster gitu kan Sedangkan kalau kak Taski ini Kan cuma iseng-iseng Dari tugas ya Dari tugas ya Bumei Gitu kan Kak Taski Ini aku Terakhir sih buat Kak Taski Boleh gak Aku minta Kak Taski bawain Berita Gitu ya Di Di sini gitu ya Yang Kak Taski bawakan Pada saat perlombaan itu Wah Emang gak Iya boleh ya Boleh ya Ya gak sih Wendor Kita mau lihat nih Kemarin Kak Taski seperti apa nih Membawakannya Biar kita juga ikutan deg-degannya Gitu ya gak sih temen-temen Gak tau nih deg-degannya Gimana sih Gitu ya Boleh ya Kak Taski ya Eh Jujur nih Jujur dulu kali ya Jujur dulu kali ya Pas waktu bawain berita itu tuh Aku sempet mogok-mogok geng Dibanding yang lain gitu kan Kayak Mogok-mogok kayak Tiba-tiba ngeblank di tengah Sama materi yang dibawain Jadi Rada deg-degan juga nih ya Gimana tuh Gak usah tuh Kak Boleh dong Gak apa-apa Ya sedikit aja pembukaannya Atau apa Gitu ya Ayo Ayo kita pemirsa Visibility Sobat Visib semua di rumah Pas pengen tau ya Gimana Kak Taski membawakan Berita pada saat proban itu Kan sebagai juara favorit Iya Ayo Kak Taski boleh Silahkan di Kamera satu Kamera dua Kamera ini kali ya Iya sini ya Oke silahkan Bismillah lah ya Halo selamat pagi pemirsa Balik lagi bersama saya Satya Rana Afifa Pemirsa Pemirsa Penyiaran di Jawa Barat Merupakan Lembaga penyiaran Terbanyak di Indonesia Yakni sebanyak 437 Lembaga penyiaran Tentunya Banyaknya Lembaga penyiaran ini Sebuah tantangan Buat Jawa Barat tersendiri Karena semakin banyak Lembaga penyiaran Semakin banyaknya Lembaga penyiaran di Jawa Barat Maka semakin banyak juga Konten siaran yang dihasilkan Oleh lembaga penyiaran tersebut Nah Pemirsa Berarti dari sini Kita bisa mengetahui dong Peran penting masyarakat Di lembaga penyiaran Jawa Barat Untuk apa sih Masyarakat berperan penting Dalam hal ini Karena semakin banyak Konten siaran yang disiarkan Oleh penyiaran Jawa Barat Maka kita bisa melihat nih Mana sih Tuh kan Ngeblankan ya Wehehe Udah 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 segitu aja Wah keren ya Luar biasa Segitu aja Itu Itu aku Ditembak langsung loh Nyika Saski ini Aku ditembak langsung Kita gak ada Kita gak ada apa-apa Wah Tapi Ya pokoknya kita memang Wajar ya Bisa jadi Juara favorit Luar biasa Buat tahun depan Semoga ini ya Kayak ada Gebrakan baru lagi Baru lagi ya Oke kita tunggu Kayak Kak Saski Apa sih harapannya Kedepannya misalnya Buat Kak Saski juga Buat Kak Saski juga Buat Kak Saski juga Seperti apa Buat temen-temen mahasiswa baru Yang baru bergabung dengan kami Yang masih menentukan Kejuaraan apa nih Gitu kan Oke Apa ya Hehehe Mungkin Ini sih ya Kak Aku cerita dulu kali ya Lantar belakang Aku tuh sebenernya orangnya Kurang pede Sama kemampuan yang aku punya Jadi kayak Ya gue gak pede lah Masih ada yang lebih hebat Dibanding gue gitu Sebenernya Dari pelajaran yang aku ambil Dari Alhamdulillah Dapet Juara Favorit ini Ada pelajaran yang diambil kali ya Kayak Ya sebenernya kita sebagai Manusia ya Harus pede sama kemampuan yang kita punya Nyatanya Kita pede dengan kemampuan yang kita punya Dapet hasil yang lumayan Luar biasa lah ya Alhamdulillah nya gitu Jadi buat kalian yang Emang ngerasa punya kemampuan yang kalian punya Itu jangan Ih gak pede Walaupun misalkan Sayangannya kalian kayak Aduh pada bagus-bagus Jangan deh kayak Ya udah bisa Gue bisa Gue tunjukin nih ke diri gue tuh bisa Kayak gitu Mungkin kayak gitu kali ya Kak Supaya bisa Menghasilkan Kualitas untuk diri sendiri kali ya Kayak gitu Terus untuk harapannya Kalau yang pengen ikut Ya persiapkan lah dari sekarang ya Supaya Semoga Universitas Pak Kwan Kayak mah tahun depan Juara satu lah Jangan favorit lah Biar ada bergengsi dikit Ini juga udah lumayan loh ya Iya kan Dari banyak background gitu ya Cuman iseng-iseng Ya di juara favorit kan Alhamdulillah ya Rezeki tahun ini Alhamdulillah banget ya Jadi ya buat Belajar yang baik Kalau Dari teknis membawakan acara berita Kan pasti ada tuh nanti mata kuliahnya Ya belajar aja Supaya nanti Semoga kalian tahun depan bisa ikut Kayak aku Oke Terima kasih Kak Sasky sebelumnya Oke Oke teman-teman itu dia Bincang-bincang sama Kak Sasky Rana Viva Juara favorit hamdulillah Duta penyiaran Jawa Barat Tahun 2022 Semoga teman-teman nextnya Bisa menjadi Seperti Kak Sasky Atau bahkan lebih Iya Kalau bisa lebih ya Kak Jadi kata Kak Sasky intinya adalah Kamu harus percaya diri Percaya diri Percaya diri sama Kemampuan yang kamu punya Ya teman-teman semuanya di rumah Ya guys Sudah abis deh Semuanya ya Sekali lagi nih Kita informasiin bahwa kita Ini tag ya Tanpa ada persiapan apapun Makanya kaget aku Pas tiba-tiba disuruh Gimana bawain bawain Aduh waduh Dan terimakasih untuk tim yang bertugas Di sana di belakang layar Ada Kak Dami Dan Rangga Kakak Rangga Kakak Dwi semuanya Semuanya ya Sudah membantu kami Sudah kita reward-rewardkan ya Oke guys Nantikan program selanjutnya ya Episode berikutnya Oh iya Episode berikutnya Dari Visibility Visible & Credibility Yeay Bye bye